If you wanna go then I'll be so lonely If you're little baby let me down slowly Let me down Hello hello guys Welcome to channel AYTNC Sebelum nontonnya lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya Biar gak tinggal sama updatean-updatean Mimin Iklannya jangan di skip Oke 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 Ini Mimin doubling aja ya guys Komiknya I become this girl Capture 195 guys Kan disini si Si Siang Siang minta pembuktian Kalau misalkan gak bersalah gitu Dia harus buktikan Gimana caranya Kan nanti si Izu ngeluarin Sebuah guci gitu guys Ceritanya Guci ini Boleh dikirim sama Dewa binatang guys Jadi bagi orang yang tidak bersalah Dia masukin tangannya Gak kenapa-kenapa Tapi Kalau dia Dia merakukan kesalahan Nanti Dia sama tulang-tulangnya Habis Habis Lenyap Terbakar gitu loh guys Kalau dia nyentuh Ujungnya ya guys Ujung Ujung Kendi gitu Karena Izu sudah lama Mengetahui bahwa alasan Mengapa saudara laki-lakiku Tidak sadarkan diri Dia tidak sadarkan diri Karena dia diracuni Apa Katanya gitu guys Tapi ketika kami Menemukan penawarnya Sekelompok orang muncul Menyerang guys Mengepung dan Berusaha membunuh kami Gitu katanya Apa Kamu sebenarnya Ingin membunuh Imam besar Katanya gitu guys Penatua Kamu seperti itu Katanya gitu guys Shing Kamu baru saja Mengatakan Kamu tahu Siapa pembunuh sebenarnya Beritahu kami Secepatnya Kami ingin membalas Dendam Pemimpin klan Gitu katanya guys Shing Apakah kamu Benar-benar tahu Pembunuh sebenarnya Apakah kamu punya Bukti Pasti Di tanganmu Katanya gitu guys Apakah itu Hauzi Jangan khawatir Semuanya Pembunuh sebenarnya Mengkhianati suku Membunuh Pemimpin klan Dan memiliki Niat Niat jahat Katanya gitu guys Lord biskurt Ada di atas Dan dia pasti Akan mengungkapkan Kebenaran Sehingga dia Tak punya Ketempat Untuk bersembunyi Kayak gitu guys Pembuktian Pembuktian Terima kasih muncul ya guci ajaib padahal mah guci biasa cuman kayak keliatan ada sinar-sinar karena dia disembunyiin di ruang rahasia milik izu guys ini ini atas di pala botak meskipun izu dan aku lolos dari kejahatan hari itu kami terluka parah katanya gitu guys di saat krisis hidup dan mati aku hanya bisa berdoa dengan tulus kepada dewa binatang namun tanpa disangka aku nepat belasan katanya ternyata itu adalah harta karun dewa binatang tak heran begitu banyak bisa begitu luar biasa maksudnya guys dewa binatang berkata bahwa perlu dilakukan para monster yang bersalah atau tidak bersalah menyentuh botol ujung botolnya guys apakah kamu berani memasukkan tanganmu ke dalam pas dan menerima ujian dari dewa binatang katanya gitu aku juga berani biarkan dewa binatang menguji kita selamat menikmati 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 selamat menikmati